Bekiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2020. Hal itu diumumkan tidak lama setelah pertandingan leg kedua final antara Thailand vs Indonesia, Sabtu tanggal 1 Desember malam waktu Indonesia Barat. Pemenang penghargaan pemain muda terbaik Piala AFF 2020 ditentukan melalui voting penonton dan juga penilaian dari salah satu media sepak bola internasional yaitu Gol. Pratama Arhan yang kini masih berusia 20 tahun dinobatkan sebagai pemain muda terbaik setelah mengalahkan dua rekannya, Witan Sulaiman dan Alfeandra Dewangga. Dikutip dari situs AFF, Pratama Arhan mendapatkan 60.122 suara dari sistem voting. Dalam urayannya, AFF memuji konsistensi Pratama Arhan ketika menyerang maupun bertahan dalam sepanjang laga Piala AFF 2020. Salah satu statistik Pratama Arhan yang disorot AFF adalah 80% tackle sukses. AFF juga menyorot keberhasilan Pratama Arhan mencetak dua gol dalam enam penampilan. Meski baru debut di Timnas Indonesia awal tahun ini, Pratama Arhan yang relatif belum dikenal di Asia Tenggara sukses menampilkan atribut lengkap sepanjang Piala AFF 2020. Ia memberikan ancaman nyata untuk pertahanan lawan di sayap kiri. Adapun gelar pemain terbaik Piala AFF 2020 menjadi milik Kapten Timnas Thailand, Chanatip Songkrasin. Ini adalah kali ketiga Chanatip Songkrasin dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala AFF setelah edisi 2014 dan 2016. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.